Pembuatan tangkis sementara yang dilakukan oleh Pemkap Jumber telah selesai. Namun, Pemkap mengharapkan agar pembenaan tangkis permanen segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika hal tersebut tidak dilakukan, warga khawatir akan jebolnya tangkis sementara yang hanya terbuat dari bambu dan bronjong yang selanjutnya diisi dengan tanah. Tangkis sementara ini lebih cepat pembangunannya dari target Bupati Jumber selama dua minggu. BPBD Kabupaten Jumber sedianya sudah menyiapkan anggaran bagi pembangunan tangkis permanen yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Namun, Pemkap dilarang oleh Pemprov Jawa Timur karena Sungai Tanggul ini merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Ini tangkis darurat. Tangkis darurat di dalam rangka untuk mengantisipasi banjir susulat. Jadi karena darurat sifatnya sementara. Karena kita kemarin tidak berani melaksanakan membangun tangkis permanen sesuai yang ada karena sungai ini adalah wilayah tugas dan memenang provinsi. Jadi itu, dan sungguhnya kita di sini kemarin mau melaksanakan sekaligus tangkisnya kita bangun. Dan biayanya sudah ada, artinya ditangkap darurat pemerintah bupaten terus dilarang. Tidak boleh karena memang ini sungai wilayah kewenangan daripada. Selain itu, Pemkap Jember sudah membagikan biasiswa bagi tiga ratusan lebih siswa dan sisi korban banjir kencong yang tersebar di dua kecamatan. Diharapkan uang biasiswa ini bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah yang hanyut di bawah air. Bukan hanya siswa korban banjir saja, sebanyak 15 siswa-siswi korban tsunami Palu dan Lombok juga diberikan biasiswa yang serupa. Hari ini kita membagikan biasiswa untuk seluruh korban bencana banjir di Jember. Sejumlah 324 siswa dari PAUD sampai SMA karena seragamnya sudah tidak ada, bukunya sudah tidak ada, hanyut. Jadi supaya anak-anak bisa kembali ke sekolah, kita bagikan peralatan sekolah termasuk seragam sekolah, seragam pramuka dan utas sekolah. Sekaligus memberikan biasiswa masing-masing anak 1.200.000 supaya mereka bisa kembali ke sekolah seperti sediakala. Banjir termasuk ada 17 korban tsunami Palu dan 1 orang korban gempa dari Lombok yang kembali ke Jember dan kembali menjadi warga Jember. Dari Kencong, Bambang, Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.